Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini lumayan ya 19 orang Oke eh selamat pagi semuanya dan sehat selalu bagi kita semuanya hari ini kita akan bahas kelanjutan dari KD2 ya yaitu mengenai kemasan ya dalam produk oke nah untuk kemasan ini eh sudah sering ya didengar ya benar nggak nah eh menurut siapa ya sebelum kenal Muhammad Husnul Husnul Yaakub ada Muhammad Husnul Yaakub ada atau hanya aktif jumnya tapi tidak ada orangnya silahkan aktifkan semua kameranya dulu silahkan dulu aktifkan sebentar aja kameranya oke karya 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 sedikit lagi kan nggak ada kan orangnya oke oke jadi ada beberapa ini ya yang nggak ada orangnya hanya aktif di jumnya aja tapi tidak difungsikan oke untuk Nadia udah silahkan matikan kameranya nak biar hemat paketnya oke oke Nadia menurut kamu kemasan apa kemasan itu adalah suatu bahan yang digunakan untuk melindungi produk mem dan kemasannya juga digunakan untuk menarik perhatian konsumen gitu iya bener ya jadi kemasan itu sifatnya adalah wadah untuk melindungi melindungi dari yang namanya produk yang akan dijual ataupun yang sudah jadi jadi kemasan itu merupakan dari bagian pertama produk yang memang harus mampu menarik atau menyingkirkan pembeli jadi tergantung dari kemasan itu apakah mampu dia untuk menarik pembeli atau justru sebaliknya menyingkirkan pembeli kenapa demikian karena kalau dia kemasan tadi dirancang didesain semenarik mungkin dengan warnanya bentuknya dan lain sebagainya ini akan membuat konsumen tertarik atau tidak membuat konsumen tertarik tertarik nah untuk kehidupan sehari-hari ini biasanya sering terjadi di masyarakat pernah nggak mutia 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 rizki fadilah pernah nggak kamu ketika melihat suatu produk dengan kemasan yang bagus yang menarik hatimu walaupun kamu tidak tahu itu rasanya apa bentuknya gimana pernah nggak kamu penasaran dengan suatu produk hanya karena melihat dari kemasannya pernah mis pernah ya nah kenapa seperti itu karena bentuk bentuk kemasannya bagus mis sama antar gambar gambar kemasannya bagus jadi karena karena kemasannya bagus kamu penasaran ingin tahu di dalamnya kan betul kan ya mis iya jadi kalau misalnya melihat kemasannya biasa-biasa aja bisa jadi kamu nggak jadi membeli gitu walaupun sebenarnya isinya belum tentu tidak sejelek luarnya kan gitu kan bisa jadi isinya lebih enak daripada tampilan dari kemasannya jadi disini kemasan ini biasanya sering diutamakan dalam membuat pembungkus produk agar bisa menarik perhatian dari konsumen nah kita lihat dari pengertian dari beberapa ahli sebenarnya banyak ya tapi ini hanya sebagian nanti sisanya boleh lihat dari modul ya yang kita kasih di psikologi jadi kalau menurut Kotler pengemasan itu kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk jadi bagaimana perusahaan itu harus merancang dan memproduksi wadah pembungkusnya agar memang produk yang dia keluarkan atau yang mereka hasilkan bisa laku di pasaran nah sedangkan kalau menurut swata disini bungkus ini biasanya dari dilihat dari kegiatan umum ataupun perencanaan barang yang melibatkan penentuan desainnya desain pembuatan bungkus atau kemasan suatu barang jadi bagaimana cara warnanya pemberian warnanya bahannya dan lain sebagainya kemudian kalau menurut Saladin ya simple kemasan itu adalah wadah atau bungkus gitu tanpa apa embel-embel yang lainnya karena memang kemasan itu hanya sebagai wadah dan bungkus menurut Saladin jadi kalau menurut kesimpulan dari beberapa para ahli bahwasannya kemasan itu merupakan kegiatan merancang dan memproduksi bungkus suatu barang yang meliputi desain bungkus dan pembuatan bungkus produk tersebut jadi memang disini sebelum setelah kita membuat produk maka ini juga harus didesain dari segi perencanaannya bagaimana produk ini bisa menarik perhatian orang maka yang diluan direncanakan pada saat produksi itu adalah pendesain dari kemasan tersebut nah kita lihat dari fungsi kemasan fungsi kemasan itu kalau menurut Winardi yang pertama untuk melindungi jadi untuk melindungi dari segala macam kerusakan yang bakal terjadi contohnya misalkan air bagaimana caranya melindungi produk tersebut agar tidak basah ataupun tidak terkena sinar matahari langsung disini memang harus dipikirkan bagaimana keamanannya untuk sampai ke tangan konsumen kemudian untuk memudahkan pengerjaan dan penyimpanan jadi disini kemasan ini ini juga untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penyimpanan maupun pendistribusiannya jadi disini dengan adanya kemasan yang rapi yang bagus maka bisa memudahkan dari sistem transportasinya maupun dari sistem penyimpanannya sehingga disini bisa disusun secara rapi tidak berserakan nah kemudian guna menjual produk yang bersangkutan jadi disini ketika dia menjual produk tersebut memang sudah tertata dengan rapi dan bersih dan dijamin memang sudah layak untuk dijual nah kemudian kita lihat dari tujuan kemasan itu sendiri tujuan dari kemasan ada beberapa ya kalau menurut Lau dan Kimber ya kemasan ini pertama yang harus dilihat adalah dari fisikal productionnya ya melindungi dari suhunya dari getarannya guncangannya tekanan dan sebagainya biasanya kalau dari segi fisik contoh misalkan es krim maka itu bagaimana cara pengemasannya sampai ke pengirimannya apakah dia harus butuh mobil yang punya suhu dingin atau bagaimana agar bagi es krim yang dikirim itu bisa tetap bertahan dan tidak merusak produknya kemudian ada barrier protection nah disini melindungi dari hambatan oksigen ataupun uap air debu dan lain sebagainya jadi disini menjaga steril dari produk tersebut kebersihannya tetap terjamin nah kemudian ada containment or agglomeration jadi disini eh kemasan itu dikelompokkan bersama dalam satu paket nah misalkan kemasan tadi sudah dikemas kemudian dipak di dalam satu kardus sehingga disini memudahkan sistem transportasinya gitu jadi memang dikemas lagi sesuai dengan banyaknya barang itu nah kemudian ada eh marketing nah marketing ini eh bagaimana caranya agar kemasan tersebut memang bisa berfungsi untuk dipasarkan di konsumen gitu jadi disini misalkan dengan kemasan yang menarik maka bagaimana cara memasarkannya agar konsumen lebih tertarik lagi walaupun kemasannya sudah menarik nah kemudian ada convenience ya jadi disini eh fitur-fitur yang memang menambah kenyamanan dari distribusi tadi baik dari segi penanganan penjualan tampilan pembukaan terus eh penggunaan dan bisa digunakan lagi ini biasanya ada petunjuk-petunjuk di dalam eh komponen di kemasan tersebut contoh misalkan eh barang yang memang sifatnya contoh seperti tepung nah tepung ini ketika sudah dikemas maka eh cara cara pendistribusiannya ini akan diberikan eh dikasih petunjuk gitu bahasanya ini tidak boleh menggunakan gancu contoh seperti itu jadi memang ada eh kata-kata yang memang memberitahukan informasi bagaimana cara pendistribusiannya kemudian ada eh reducing tep nah disini biasanya eh petunjuk bahwasannya barang-barang yang akar yang sudah dikemas itu bisa menunjukkan tanda-tanda pembukaan ya biasanya disini eh eh ada kata-kata bijak ataupun kata-kata yang memang eh bagaimana agar terhindar dari pencurian misalkan atau eh misalkan untuk barang-barang eh seperti alat masak itu ada seperti anti lengket anti ini dan lain sebagainya jadi memang ada-ada eh bentuk kata-kata yang memang dibuat di kemasan tersebut nah kemudian information eh transmission jadi disini biasanya eh bagaimana cara penggunaan transportasinya ya baik dia dari daul ulang kemasannya kemudian bagaimana cara membuat membuang paket produk yang memang terdapat pada kemasan ataupun labail jadi memang ada cara pembuangannya bagaimana kemudian ada cara eh pengiriman transportasinya kadang ada cara penyimpanannya bagaimana kan biasanya ada mau dibuat simpan di tempat yang sejuk dengan suhu ruangan ada seperti itu jadi memang disini informasi-informasi yang ada di kemasan harus jelas sampai sini bisa dipahami nak bisa nah kita lihat dari jenis-jenis kemasan untuk jenis-jenis kemasan ada berdasarkan struktur isi jadi struktur isi ini yang pertama kemasan primer jadi kemasan utama kemasan yang langsung eh bersentuhan ataupun berhubungan langsung dengan produk yang ada contoh misalkan makanan siap saji atau jenis minuman jadi memang langsung dia eh di kena dengan produk itu gitu contoh misalkan seperti digambar produk-produk yang sudah jadi itu kan langsung bersentuhan dengan kemasannya nah sedangkan kemasan sekunder ini kemasan tambahan untuk pengaman nah tadi seperti saya katakan untuk mengamankan dan membuat efektif dari segi penyimpanan ataupun transportasi sehingga dia dibuat dalam satu kemasan seperti kardus ataupun kotak kayu seperti eh apa namanya steropom dan lain sebagainya nah kemudian kalau kemasan tersier dan quarter ini kemasan mewah tambahannya jadi kalau contohnya misalkan pengiriman eh antar provinsi yang mungkin melewati laut maka disini setelah kardus ini akan ada lagi kemasan tersiernya dipak di dalam sebuah kotak kayu kembali kemudian di plastikin lagi dan lain sebagainya agar selama pengangkutan barang tersebut aman sampai tujuan kemudian kalau berdasarkan frekuensi pemakaiannya jadi ada dia produk sekali pakai jadi siap pakai langsung buang ya dan memang tidak dipergunakan kembali nah kemudian ada kemasan yang memang dipakai berulang kali ya seperti botol kecap ya biasanya itu berbahan-bahan dasar kaca ya kaca itu biasanya bisa dipakai berulang kali tapi kalau seperti botol air mineral itu biasanya hanya untuk sekali pakai nah kemasan yang tidak dibuang atau semi disposable berarti disini kalau kemasan yang tidak dibuang biasanya digunakan lagi di rumah tangga contoh kita membeli minyak makan drigen ya pakai menggunakan drigen jadi disini biasanya ketika pembelian kedua orang membeli secara sasetannya kemasan plastik maka minyaknya tadi misalnya dituang ke dalam drigen ya ataupun kaleng susu dan lain sebagainya kemudian berdasarkan tingkat kesiapan pakai nah ada kemasan yang memang siap pakai ya jadi disini langsung digunakan dan memang tidak perlu ada lagi kemasan tambahannya karena dia memang siap pakai nah kemudian kemasan siap dirakit biasanya kalau siap dirakit ini dia berbentuk silinder ataupun lempengan jadi disini mudah dibentuk ya dan mudah di desain sesuai dengan keinginan biasanya berbahan dasar kertas aluminium foil dan plastik nah syarat-syarat dari kemasan jadi syarat-syarat kemasan kalau menurut Winardi itu banyak yang perlu dipertimbangkan ya nah yang pertama kita lihat dari warna desain ya bentuk serta ukuran-ukuran kemasan yang harus digunakan nah biasanya untuk kemasan ini biasanya sering menggunakan warna-warna yang kontras walaupun dia menggunakan warna gelap biasanya gambarnya tetap menggunakan warna yang kontras ataupun warna yang norak katanya ya istilahnya jadi disini untuk menarik perhatian agar orang mau membeli produk tersebut kemudian apakah dapat dirancang sebuah kemasan dilihat dari fungsi sehingga kemasan itu dapat dipakai untuk tujuan lain setelah barang yang ada dalam kemasan itu habis dikonsumsi nah jadi biasanya disini bisa didesain untuk pengembali pemakaian kembali atau mungkin langsung siap pakai nah kemudian ada pertimbangan perancangan pertimbangan perancangan kemasan untuk momen tertentu biasanya disini produk itu memang didesain untuk sebuah hadiah ya contoh biasanya ada coklat kemudian makanan lainnya ya yang memang didesain untuk hadiah pernikahan ataupun ulang tahun itu biasanya ada seperti cake sehingga tidak perlu lagi dikemas dibungkus dengan kadu ataupun bagaimana karena sudah memang tampilannya didesain semenarik mungkin untuk hadiah kemudian rancangan sebuah kemasan yang dapat membuka mempermudah penggunaan produk atau konsumen jadi rancangannya ini biasanya bagaimana cara membuka produk tersebut kemudian apakah produk itu bisa ditutup kembali dan lain sebagainya ini juga harus dirancang semenarik mungkin kalau yang sekarang bahkan produk-produk sasetan ini ada yang mudah seperti saus ataupun susu walaupun dia kemasan plastik tetapi ada tutup botolnya dan tutup yang memang membantu kalau sudah siap dipakai bisa ditutup kembali pernah nggak lihat seperti itu? kemasan susu ataupun kecap saus di kemasan plastik tetapi dia punya tutup seperti botol gitu pernah nggak lihat seperti itu? pernah mem jadi kemasan-kemasan produk sekarang banyak dirancang memang untuk mempermudah penggunaan dari konsumen nah kemudian dari sejumlah besar bahan kemasan yang tersedia itu memang harus dipikirkan mana yang paling baik digunakan ya contoh misalkan kalau untuk produk susu kalaupun dia produk susu biasanya dia menggunakan kemasan plastik kaleng jenis kaleng yang memang dalamnya dari segi aluminium foil baik dia bubuk maupun cair itu harus menggunakan aluminium foil jadi itu bisa mencegah munculnya karat jadi harus memang dipikirkan bahan dasar untuk pembuatan kemasan tersebut nah kita lihat untuk bahan kemasan jadi bahan kemasan ini kalau menurut Sarif dan Irawati itu ada beberapa jenis yang pertama gelas biasanya kalau gelas ini sifatnya transparan dan mudah pecah contohnya misalkan jenis air mineral cup ya jadi jenis air mineral cup ini biasanya selalu disimpan di suhu ruangan dan tidak boleh langsung terkena sinar matahari nah kemudian ada metal metal ini sejenis aluminium foil ya aluminium jadi memang disini biasanya digunakan untuk produk-produk yang memang harus menggunakan ini gitu metal ini seperti tadi saya katakan susu kemudian apalagi ya kalau selain susu produk kaca juga eh metal aluminium sorry jadi produk susu contohnya susu bayi ini biasanya walaupun dia dikemasan kotak itu ada jenis di dalamnya itu plastik yaitu plastik aluminium pernah lihatnya kan ya kalau susu bayi biasanya umumnya seperti itu karena tingkat keamanannya jauh lebih tinggi nah kemudian ada kertas kertas nah kalau kertas ini biasanya untuk produk-produk kering yang memang kadar airnya sedikit kemudian plastik nah kalau plastik ini biasanya banyak baik di dalam bentuk kalai apa bentuk kotak bentuk botol ya toples dan lain sebagainya nah kita lihat daya tarik kemasan kalau daya tarik kemasan ini yang pertama ada daya tarik visual jadi daya tarik visual ini biasanya harus memang melihat dari penampilan kemasan tersebut ya kita lihat dari labelnya ke warnanya bentuknya mereknya teks dari kemasan tersebut bahkan sampai tata letaknya ini harus memang disesuaikan dari sudut pandang ataupun yang dapat di menarik dari secara visual contoh kalau dari sualayan itu sendiri kalau misalnya minimarket yang kamu kunjungi pernah nggak terpikir kamu kenapa ya setiap kamu menuju untuk membeli minuman minuman seperti air mineral atau minuman instan selalu didampingi dengan makanan ringan pernah nggak berpikir seperti itu untuk teknik marketing marketing biar lebih tertarik ke makanan ringan iya karena orang kalau udah beli minuman pasti ingin ngemilnya gitu jadi tata letak ini sangat mempengaruhi produk tadi gitu nah jadi kita lihat dari segi warna kayak tadi saya sudah jelaskan warna itu harus kontras ya harus memang jelas indah cantik dan lain sebagainya karena warna ini sangat mendukung contoh kalau mie instan itu banyak dengan warna kuning orange hijau biru ya kemudian kalau untuk makanan ringan itu juga ada warna merah kuning hijau gitu kalaupun ada warna bungkusnya hitam tapi tetap desain warnanya ada warna merahnya pasti ngejreng warna kuningnya pasti tampil lebih dominan dan lain sebagainya jadi memang ini membuat desain-desain harus benar-benar dipikirkan agar pada saat tata letaknya itu bisa menarik kemudian dari segi bentuk nah bentuk juga apa sih yang disukai masyarakat misalkan bentuk bulat atau bentuk bujur sangkar atau bentuk cembung dan lain sebagainya jadi disini juga bentuk harus benar-benar dipikirkan bentuk yang bagaimana yang disukai oleh masyarakat nah kemudian untuk merek dan logo jadi merek logo ini memang harus asli tidak boleh tiruan jadi harus memang didesain dan diciptakan itu memang logo punya kalian jadi tidak punya orang lain yang kalian contoh duplikat sehingga itu akan nanti menghadapi masalah apabila kalian meniru logo orang lain dan logo ini biasanya dibuat semenarik mungkin sehingga walaupun tanpa bacaan misalnya dengan merek yang ada kalian langsung ingat oh ini logo ini gitu biasanya itu menampilkan ciri khas dari usaha tersebut atau produk tersebut nah kemudian ada ilustrasinya jadi ilustrasi ini biasanya memuat tentang gambar-gambar untuk menarik perhatian konsumen jadi gambar-gambar depan wajah depannya itu bagaimana kemudian topografinya jadi disini topografinya ini biasanya pesan-pesan yang memang menjelaskan produk yang ditawarkan contohnya kalau untuk mie instan ini biasanya informasi-informasi yang penting baik dari segi komposisinya cara penggunaannya terus bagaimana masa berlakunya nah disini juga harus benar-benar ditampilkan nah kemudian tata letaknya tata letak ini juga menentukan tata letak dari tulisan-tulisan tersebut menentukan daya beli masyarakat contoh wajah depannya mungkin hanya menampilkan pesan singkat yaitu nama produk kemudian produk label halal itu juga sangat penting kenapa karena orang pasti mencari yang berlabel halal baru di belakangnya ada komposisinya ada cara pemakaiannya penggunaannya dan lain sebagainya nah jadi ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan tata letak tadi nah keseimbangan jadi tidak misalnya banyak pun tulisan tapi dia benar-benar seimbang tata letaknya tadi tidak sombrono ataupun tidak membuat orang pusing melihat kata-kata yang ada di dalam kemasan tersebut kemudian titik pandang dengan menjadikan satu unsur yang paling menarik nah titik pandangnya apa apakah dari segi warnanya gambarnya atau dari segi nama produknya sehingga bisa menjadi brand dalam sebuah produk dan dapat dikenal oleh masyarakat kemudian perbandingan ukuran yang serasi jadi terkadang ada bungkusnya besar isinya tidak sesuai gitu jadi memang harus benar-benar dipikirkan terlebih dahulu apakah kemasan yang seperti ini bentuknya sesuai dengan isi yang akan dimasukkan ke dalam kemasan tersebut kemudian tata urutan alur keterbatasan yang sesuai jadi di sini memang apa saja yang penting dalam sebuah kemasan hanya itu saja yang perlu ditampilkan di kemasan tersebut nah kita lihat dari daya tarik kemasan menurut Wiria nah kemasan itu memang harus menjamin dari melindungi produk kemudian di bagaimana kah dia bisa dibuka atau ditutup kembali untuk disimpan ini juga harus ada petunjuknya biasanya kalau kemasan yang mudah dibuka dan ditutup kembali ada petunjuk di kemasan tersebut gunting mulai sini kan gitu kan ada open di atas tempat klipannya tadi baru bisa dibuka dan bisa dikemas kembali kemudian sesuai dengan porsi yang sesuai kemudian dapat digunakan kembali mudah dibawa dipegang dan lain sebagainya sehingga di sini pemakaiannya juga bisa lebih banyak diketahui oleh masyarakat nah dalam dalam buat kemasan ini juga punya etika jadi pemasaran menurut McCharty ya jadi di sini kalau kemasan itu harus memang dapat dipertanggungjawab secara sosial ya apakah kemasan itu dapat didaulang atau kemasan dapat dipakai kembali jadi di sini harus jelas ya apakah memang dia harus bagaimana cara pengurahannya secara lingkungan apakah memang dia go green atau tidak ini juga harus disesuaikan nah kemudian kemasan ini juga harus mencantumkan kadar luarsanya karena memang produk-produk ini sering kadar luarsanya hanya hitungan bulan atau tahun jadi memang harus jelas agar tidak merugikan dari konsumen karena itu bisa berbahaya buat konsumen jika lebih dari kadar luarsanya nah biasanya di produk itu ada pernah nggak melihat kalian ada yang menggunakan kata best before ada menggunakan kata expired date pernah nggak pernah itu bedanya apa ya nak ada yang tahu best before itu baik digunakan atau baik di konsumsi sebelum tanggal yang tertera kalau expired itu tanggal di mana dia udah nggak bisa nggak layak pakai gitu atau nggak layak konsumsi memang kalau best beforenya misalnya sudah jatuh tanggal terus lewat kalau best before apa dia baik sebelum digunakan atau di konsumsi sebelum tanggal sekian kalau udah lewat tanggal itu udah nggak baik di konsumsi tapi tidak apa gitu ya jadi best before itu memang benar dia baik digunakan sebelum tanggal tersebut tetapi apabila kita lupa melihatnya misalnya kan nah terus kita minum contoh minuman kita minum itu tidak berbahaya hanya saja mungkin manfaatnya yang berkurang tapi tidak sampai menimbulkan keracunan ataupun kematian tapi kalau dia expired date itu biasanya kalau lewat dari tanggal yang sudah ditentukan itu akan menimbulkan racun sehingga kalau kita konsumsi maka kita bisa mengalami sakit perut atau keracunan dalam hal-hal yang lainnya jadi udah bisa dibedakan ya nak best before dengan expired date gitu bisa oke nah kemudian dicantumkan juga informasi tentang harga barang ya biasanya pernah nggak lihat harga barang itu barcode-nya barcode-nya kalau mungkin orang-orang manajemen ataupun orang-orang ekonomi yang memang ngambil bagian manajemen marketing itu pernah nggak kamu lihat di dalam produk itu di belakangnya di belakang kemasan itu ada garis-garis ada yang kasar yang halus dengan kode nomor ya misalnya 2, 9, 0, sekian pernah nggak lihat seperti itu pernah pernah itu fungsinya untuk apa untuk biasanya kalau disualain untuk scan harga iya itu sebenarnya label harga jadi kalau orang-orang manajemen atau marketing itu bisa membaca harganya berapa walaupun misalnya kita membeli di warung itu kan tidak ada tertera harga ya itu sebenarnya kode harga yang memang kita ketahui oh ini harganya dari situlah bisa penjual-penjual ini menentukan harga untuk dijual kembali jadi itu sebenarnya fungsinya ada dan itu menunjukkan barcode harganya agar kita mengetahui berapa sih harganya gitu sejauh ini sudah bisa dipahami nak pahami oke ada yang ingin ditanyakan saatnya mem izin bertanya mem untuk kemasan styrofoam yang sering digunakan karanya nak kurang jelas nak itu mem kemasan jenis styrofoam yang sering untuk penjual-penjual sekarang ini kan itu tidak bagus untuk makanan yang panas benar waranya jauh nak nggak jelas waranya itu makanan yang panas berminyak dan santan apa bahayanya gitu oke karena sifat dari styrofoam ini kan kimianya tinggi ya nak jadi ketika dia kena panas ya ini akan cepat mengurai sehingga bahan kimia dari styrofoam tadi ini bahkan akan tercampur ke makanan tadi dan apabila kita konsumsi maka dia akan menjadi racun dalam tubuh ya makanya styrofoam ini sudah penguraiannya lama dia juga mempunyai bahan kimia yang tinggi sehingga tidak dianjurkan ataupun tidak sebenarnya tidak diperbolehkan si penggunaan makanan menggunakan styrofoam yang sekali pakai itu karena memang dia sangat merusak makanan tadi dan bahkan merusak tubuh manusia jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang apalagi penggunaannya sering gitu jadi styrofoam itu memang sebenarnya tidak diperbolehkan kalau dari segi kesehatan gitu nak bisa diterima jawabannya ya satu lagi pertanyaannya boleh mem untuk plastik-plastik yang sekali dipakai itu kan mem sulit urai mem yang mau mendawur ulangnya untuk menjadi plastik yang baru lalu digunakan untuk kemasan lagi kira-kira itu kemasan yang udah dari plastik daur ulang itu aman gak ya mem biasanya kalau untuk makanan ya untuk makanan sebenarnya ada aturan tentang plastiknya jadi sebenarnya gak sembarangan juga gitu jadi plastik yang digunakan untuk makanan itu biasanya ada tingkat ketebalannya ukurannya yang kalau gak salah itu SP SP 20 atau berapa gitu karena memang tidak semua plastik juga bisa digunakan untuk kemasan jadi memang kemasan ini untuk khususnya makanan ada plastik khusus yang memang digunakan untuk makanan sehingga kalaupun dia di daur ulang kembali tetap aman tapi kalau misalnya plastik-plastik yang sembarang yang memang tidak di tidak dianjurkan untuk kemasan makanan ini juga bisa berbahaya jika kalaupun di daur ulang itu juga tidak menjamin keamanannya seperti itu baik mem terima kasih banyak mem oke ada lagi yang ingin ditanyakan biar kita tutup tidak ada mem oke jadi itu saja untuk hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mem ya sama-sama terima kasih